A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada kaum samud, kami utus saudara mereka saleh. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya, kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu kolifah-kolifah setelah kaum adh, dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Taukah kamu, bahwa Saleh adalah seorang rosul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami, jika benar engkau salah seorang rosul. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam meruntuhan rumah mereka. Kemudian dia Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Dan kepada kaum Samud, kami utuh saudara mereka, Saleh. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya. Dan Wahai Kaumku, Janganlah pertentangan antara aku dengan kamu, menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut, tidak jauh dari kamu. Sungguh, Aku ini seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu, atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu mengira, akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun, dan mata air, dan tanaman-tanaman, dan pohon-pohon kurma, yang mayangnya lembut. Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung, untuk dijadikan rumah-rumah. Maka bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Dan janganlah kamu menaati perintah, orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi, dan tidak mengadakan perbaikan. Mereka berkata, Sungguh, engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir. Engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika engkau termasuk orang yang benar. Dia saleh menjawab, Ini seekor unta betina, yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum, pada hari yang ditentukan. Dan jangan kamu menyentuhnya unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab, pada hari yang dasyat. Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal. Maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka, tidak beriman. Dan sungguh, kami telah mengutus kepada kaum samud, saudara mereka, yaitu saleh, yang menyeru. Sembahlah Allah. Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan, yang mau bermusuhan. Dia saleh berkata, Wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan, sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat? Mereka menjawab, Kami mendapat nasib yang malang, disebabkan oleh kamu, dan orang-orang yang bersamamu. Dia saleh berkata, Nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji. Dan di kota itu, ada sembilan orang laki-laki, yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan. Mereka berkata, Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita pasti akan menyerang dia, bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya, bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Dan sungguh, kita orang yang benar. Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah, bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka, dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh, karena kezaliman mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, bagi orang-orang yang mengetahui. Terima kasih telah menonton!